Halo teman-teman, selamat datang di channel Atemin Janwah Di video kali ini, Atemin akan membagikan 6 lokasi hidden puzzle Yaitu Cermin Teka Teka Nah, sebelumnya kalian harus menyelesaikan quest Narcissan Cruise ya Setidaknya mendapatkan pedangnya itu Karena lokasinya berkaitan dengan lokasi Narcissan Cruise Nah, lokasinya seperti berikutnya Sudah Atemin tanda ya, dengan tanda seru Nah, satu, lokasi pertama, lokasi kedua Dan lokasi ketiga di sini, tengah Lokasi keempat di atas Kelima di atas juga Dan yang terakhir di atas lagi Oke, tanpa berlama-lama lagi Atemin awali dengan yang paling bawah ya Lokasi pertama Nah, kita ikuti dulu lokasinya Lalu kita langsung teleport ke waypoint yang bawah Yap, kita teleport yang bawah Yap, oke Oke, kita lurus saja ya Ke apa itu? Ke lokasi yang paling kanan itu Kayak pintu air itu Nah, kita menuju ke situ Nah Cus Yap, kita lurus saja Kita turun ke bawah Yaps Nah, lokasinya ada di atas ya Nah, itu dia Cermin ungu Kelihatan Yaps, kita masuk saja Nah, ini dia cerminnya Cermin pertama kita Langsung saja kita masuk ke dalam Langsung saja kita masuk ke dalam cermin Yang ada di sini Kita Ah, sulit sekali pakai new village Kita Ah, pada katalis loh Dan yang ini kita matikan juga Kita charge lah Kelamaan Oke Kita charge Biar Nah Beres Selanjutnya kita ganti partinya Kita pakai pyro Untuk menyalakan api Di lukisan yang Tidak ungu tadi Kita pakai Benny saja lah Yaps Kita pakai Benny Untuk menyalakan Ober Nah, kita menyalakan Ober yang di sini ya Dua Ya Satu lagi Ah, kok naik Yaps Nah, otomatis Dia akan langsung menuju Ke lukisan itu Oke Misi pertama kita berhasil Dan kita hapus standarnya dulu Dan kita menuju ke lokasi selanjutnya Nomor dua Lokasi kedua Di sini ya Kita ikuti Kita teleportnya Di bawah laut sini ya Kita teleport Cus Nah, sampai kita tinggal balik badan Kita menuju ke bangunan Di belakangnya Nah, di belakang teleport Nah, kita naik Kita turun di situ Nah, itu ada portal menuju yang Tidak Apa itu Bebas air Nah, lokasi bebas air Oke, kita turun saja Lurus Yaps Lokasinya ada di situ ya Nah, itu cerminnya Kelihatan Oke Cermin kedua kita ya Kita langsung masuk saja Ke dalam cermin Yaps Di sini ada chest Kalian tinggal kalahin Rebound saja ya Sebenarnya admin sudah ya Di sini Tinggal kalahin Rebound saja Lalu ambil chestnya Ya Seperti itu Oke, selanjutnya adalah Cermin yang ketiga Sebelumnya kita hapus dulu Yang ini Sekarang kita Ikuti yang tengah itu Kita ikuti dulu Nah Kita teleport Di bawah laut ini ya Sama seperti tadi Kita tinggal lurus saja Nah, di tower Lokasinya Tower yang paling bawah Yang bawah ya Jangan yang atas Yang atas sama bawah itu beda Nanti kalau kalian pilih yang atas Nanti Masih ke bawah lagi Kalau yang bawah Apa itu Dekat dengan cerminnya Ya Kita ke bawah Nah, lokasinya Yang ada di tengah gear itu Yang ada Magnya Nah, yang ada magnya Berputar-putar itu ya Apa itu clue-nya Tinggal masuk saja Oke, kita Ke arah situ ya Yang ada Lampunya dua itu Nah, itu dia Cerminnya Yang ketiga Cermin ketiga ya Kita langsung masuk saja Ke cermin Yang ketiga Nah, ini ada puzzle ya Tugas kita adalah Mengambil chest Yang ada di Kiri itu Nah, mana Nah, itu dia Yang kita Tugas kita Mengambil chest itu Caranya mudah Kita cukup Memutar saja Lewat sini ya Lewat sini Jangan ke sana ya Nanti Jalannya buntu Ya, lewat ke sini Ke sini Ke sini Dan Langsung bisa Mencapai chest Oke, mudah bukan? Tinggal kita ambil saja Chestnya Oke Dan Dan apa itu Merah-merahnya Masuk ke dalam Lukisan Cermin lagi ya Sudah beres Dan tentu saja Kita hapus Tanda yang ketiga Mana? Kita hapus dulu Kita menuju ke Lokasi cermin yang keempat Nah, di sini Kita teleport Di bawah laut ya Nah, teleportnya Di bawah Teleport bawah laut Oke Oke, kita tinggal Jalan lurus saja Ke situ Kita nyebrang Yaps 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 Kesana 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 Nah, itu dia Cerminnya Kelihatan Bagi yang kalian sudah Quest Narcissan Cruz Pasti sudah pernah Masuk ke cermin itu Oke, tidak apa-apa Cermin keempat Kita masuk saja Bagi yang belum Oke, kita masuk Sama-sama Oke, di sini Kita tinggal kalahin Rift Hone-nya saja ya Yaps Dan cermin keempat Kita sudah veres Selanjutnya Kita hapus dulu Tandanya Selanjutnya Cermin kelima ya Di sini Masih tempat yang sama Kita teleport Yang sama juga Bawah laut Tinggal lurus saja Melewati jalan yang tadi ya Nah, kita melewati Cermin keempat Selanjutnya Kita turun ya Untuk Cermin kelimanya Kita kalahkan Mekanicalnya Oke, dan lanjut saja Wah, ini ada Kerigi Kita serak Nah, sudah kebuka Berkat skill Furina Ya tadi Waduh Berguna sekali Skill Furina Oke, kita ambil dulu Ini Periksa Kita jalan lurus Ya Lurus ke bawah Kita ke bawah lagi Wah, ada chest Kita hapekan dulu Nah, lokasinya Cerminnya berada di kiri ya Ah, hapekan saja lah Musuh-musuhnya Masuk cermin Oke, seperti biasa Kita tinggal kalahin Rifle-nya Nanti ada Remarkable chest-nya ya Ini berhubung admin Sudah Nanti tidak ada Remarkable-nya Oke, kita hapus dulu Tanda cermin yang kelimanya Hapus Oke, next Menuju cermin yang terakhir Cermin ke-6 Kita lewat Teleport bawah laut Oke, dari sini Kita putar Kebalik ya Kita balik badan Nah Kita masuk Masuk dan masuk Nah Kita lurus saja Kita masuk sini Kita belok sini Kita turun ya Kita lurus Eh, eh, eh Bentar, bentar Kelewatan, kelewatan Kita kesana ya Yap Kita lurus Loh Buntu Woy, maaf Lokasinya berada di atas ya Aduh Admin lupa yang terakhir Kita ke atas Kita ke atas Maaf Sudah tua Oke Kita kesana Ada cermin Oke Cermin yang terakhir Kita masuk saja Disini tinggal Kalahin Reborn-nya saja Nah Kita kalahin dulu Dan selesai sudah Misi 6 cermin Tinggal kita masuk ke dalam cermin yang Apa itu? Yang ungu Nah Sebelumnya kan Ini ada 2 cermin Nah Sebelumnya kan Yang ada bunga Apa itu? Bunga kuningnya itu Tidak nyala ungu ya Kalau sudah semua Pasti akan nyala ungu Nah Disini Nah Ini nyala ungu Jangan masuk yang kesana ya Masuk yang ini saja Masuk ke cermin yang ada Apa itu? Bunga mataharinya Kalau masuk kesini Kembali lagi Oke Kita masuk ke cermin yang terakhir Nah Kita ter-teleport ke suatu tempat ya Nah Ini kita bicara dengan kanotila ya Oke Seketika kita ke teleport Ketempat kanotila berada ya Tempat awal kita ketemu kanotila Di Buku Dongeng ya Ini Lokasi Buku Dongeng Nah Kita sudah menyelesaikan Cermin teka-teki Dapat 40 primogem Dan hero wit Oke Mungkin sekian saja video dari Admin Janwa Kalau kalian suka Jangan lupa untuk like Comment and subscribe And see you with the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax